Selamat pagi adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Sehat? Ya, adik-adik luar biasa. Selamat pagi juga untuk papa dan mama yang senang biasa mendampingi putra-putrinya di rumah. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap, ini kakak lihat ya adik-adik sudah cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik Tuhan itu menciptakan banyak sekali binatang, diantaranya ada kambing, ada kucing, ada kodok, dan suaranya juga macam-macam. Bagaimana suaranya? Kita langsung aja ya, dengan memuji Tuhan, kambing, tembak-tembak. Kamu tepuk tangan ya. Kami embe-embe, kucing meyang-meyang, kawdok, teat, 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 teat. Ketapi anak bukan, memuji nama bukan, gloria, haleluya. Mari adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Terukkan keadaan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan, untuk memuji Tuhan dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, uraki kami dalam kudusmu, supaya kami dapat mengikuti ibadah anak ini dengan baik. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, burung itu ada di udara. Kalau bunga-bunga ada di padang. Nah, apakah kita harus khawatir? Tidak perlu ya, kita jangan khawatir. Karena apa? Burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga yang di padang pun, dia hiasi. Apalagi kita, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan selalu menyediakan kita makanan dan minuman yang kita santap setiap hari. Juga pakaian yang kita pakai. Adik-adik tidak boleh khawatir ya. Mari kita akan menunjukkan bersama-sama. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bunga yang di padang pun, dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang bapak kami pakai. Jangan kamu khawatir. Bunga yang di padang pun, dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Nah, adik-adik saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lili. Halo adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah anak-anak minggu ini. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk kita dipatangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar akan sabdamu. Kami mohon pengurapan Tuhan, supaya kami mengerti akan firmanmu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firmanmu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang penciptaan binatang, adik-adik. Nah, cerita tersebut diambilkan dari Kitab Kejadian 1, ayat 20-25. Di mana ayatnya, adik-adik? Yaitu, Kitab Kejadian 1, ayat 20-25. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan penciptaan binatang hari ini, Coba, adik-adik, ingat cerita tentang penciptaan alam. Ya, adik-adik, betapa hebatnya Tuhan yang sudah menciptakan matahari, darah, laut, dan tumbuhan. Wah, sangat bagus sekali ya, adik-adik, ciptaan Tuhan. Tuhan itu sangat hebat. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita puji Tuhan Allah kita yang hebat itu. Dengan memuji, haleluya. Yuk, kita puji dulu nama Tuhan yang hebat itu. Satu tangan, adik-adik. Haleluya, 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 kuji Tuhan. Haleluya, 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 kuji Tuhan. Kuji Tuhan, haleluya, kuji Tuhan, haleluya, kuji Tuhan. Ya adik-adik ya, kita akan mengagumi kehebatan Tuhan adik-adik. Yuk coba kita mendengar adik-adik. Ada suara apa adik-adik? Oh cucu, suara apa adik-adik? Oh iya benar, burung ya adik-adik ya. Kita ada suara burung. Burung itu terdang di angsa-angsa adik-adik. Kemudian tadi ada bujian lagi. Ada suara apa lagi adik-adik tadi ya? Coba dengarkan. Oh ada suara meong-meong adik-adik. Meong-meong ya adik-adik ya. Suara apa itu adik-adik? Suara kucing. Di rumah pasti adik-adik banyak memelihara binatang. Adik-adik pasti ada yang memelihara burung. Ada yang punya akuario. Banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di sana adik-adik. Nah, hari ini kita akan membuktikan betapa hebatnya Tuhan kita itu. Siapa atau Tuhan kita itu adik-adik? Siapa? Iya benar Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat adalah Tuhan Yesus adik-adik. Ya. Ya. Tuhan untuk melekapi alam semesta ini. Tuhan selain menciptakan tadi apa adik-adik? Masa hari. Ya. Kemudian ada darat, laut, tumbuh-tumbuhan. Tuhan juga menciptakan binatang adik-adik. Ya. Ada yang di udara, ada yang di air, dan ada yang di darat di seliling kita adik-adik. Nah, seperti burung adik-adik yang di udara melayang-layang ya. Mengapa kok mereka bisa terbang adik-adik? Karena mereka mempunyai sayap sehingga bisa terbang tinggi adik-adik. Ya. Ya. Kalau kita enggak punya sayap ya enggak bisa terbang adik-adik. Binatang darat yang tidak punya sayap ya enggak akan mungkin bisa terbang adik-adik. Kemudian ada juga binatang yang diciptakan Tuhan di air adik-adik. Nah, pasti adik-adik mengenal ya adik-adik banyak ikan-ikan yang ada di air. Ya. Nah, ikan-ikan itu kita tampilkan di sini. Ya. Sekarang adik-adik bisa lihat bahwa di air itu ada banyak jenis-jenis ikan adik-adik. Nah, kemudian juga ada juga yang di darat itu kelihatan adik-adik ada angsa. Ya. Nah, angsanya tuh warnanya bagus sekali, putih bersih ya adik-adik. Nah, ada dua angsa. Nah, kita taruh di sini angsanya adik-adik. Sedang bercanda. Ya. Nah, kemudian ada lagi binatang yang kecil. Ya, yang suka kelompat-kelompat. Apa adik-adik namanya? Apa? Kelinci. Ya, betul. Ya. Jadi binatang kelinci juga kita taruh di sini. Ya. Nah. Ada kelinci. Kemudian ada angsa. Kemudian ada juga yang di air. Ada juga bebek ya adik-adik ya. Bebek yang suka dimakan itu enak sekali ya adik-adik ya dagingnya. Nah. Kemudian ada binatang bebek. Nah adik-adik masih ada satu binatang lagi adik-adik. Binatangnya besar sekali. Dan warna kulitnya adalah abu-abu adik-adik. Di mana belanya itu sangat dicari orang. Dan adik-adiknya sangat mahal. Dan adik-adik belanya itu panjang sekali ya. Dan itu suka mengambil makanan. Bisa juga untuk kalau dia marah untuk memukul orang ya adik-adik ya. Nah adik-adik. Hari ini adik-adik sudah mengerti tentang penciptaan Tuhan. Dan baik di darat ya. Di darat ada bebek, ada angsa, ada gajah yang besar. Ya bentuknya berbeda-beda ya adik-adik. Sangat unik ciptaan Tuhan itu. Dan sangat indah. Begitu juga dengan binatang-binatang yang ada di udara ya adik. Banyak jenis-jenis burung ya. Ada yang burung yang warnanya adik-adik pun mengagunkan ya adik-adik ya. Warna-warni. Ada yang seperti merah ya adik-adik misalnya burung merah. Ya itu sayapnya ya adik-adik yang mekar begitu. Berwarna-warni ya adik-adik ya. Ada merah biru dimana warnanya sangat biru sekali menarik ya adik-adik. Ada merah yang ada di Papua itu adik-adik sangat indah sekali ya adik-adik ya. Nah adik-adik kalau adik-adik memperhatikan ikan ya ikan juga banyak jenisnya. Ada yang bersisik. Ada yang tidak punya sisik seperti lele belut ya adik-adik ya. Yang bersisik banyak ya adik-adik ya. Kurami itu kesukaan adik-adik mungkin ya. Ada juga munjair itu ya. Ada ikan mas, ada ikan nila ya itu adik-adik ya. Jadi masing-masing ciptaan Tuhan baik di darat, di laut, dan di udara itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri adik-adik ya. Baik itu bentuk tubuhnya, ada yang kecil, ada yang panjang ya. Kemudian ada misalnya seperti burung itu adik-adik paruhnya kan beda-beda. Ada yang paruhnya kecil, ada yang paruhnya panjang, ada yang paruhnya ya berbentuk melepung ya. Seperti bentet itu ya adik-adik ya burung bentet itu melepung. Kemudian ada sayapnya yang besar seperti kajawali ya. Nah itu semua sangat mengagumkan yang dia-dia ciptaan Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan menciptakan berbagai binatang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sangat unik dan begitu indah tadi. Kita sangat mengagumi ciptaan Tuhan yang begitu indah. Tuhan menciptakan binatang-binatang di air, di darat, dan di udara untuk mengisi alam ini supaya lengkap dan indah jadi. Nah meskipun kita boleh mengagumi keindahan dari ciptaan Tuhan. Baik binatang laut, binatang di air, di darat, dan di udara. Tetapi kita harus lebih mengagumi kepada Tuhan yang menciptakan keindahan itu semua adik-adik. Jadi betapa hebatnya, betapa berkuasanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu hanya melalui firman. Tuhan hanya bersabda melalui firman, maka semuanya jadi. Tidak ada orang di dunia ini sepandai apapun yang bisa menciptakan sesuatu melalui perkataan. Jadi kita perlu bangga dan kagum kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Ya, oleh sebab itu kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau senantiasa mengagumi kehebatan Tuhan ya. Ya, dan kita juga mau selalu memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Karena itu semua diciptakan Tuhan untuk kita semua ya adik-adik. Karena kita diberi tugas Tuhan untuk memelihara alam semesta ini. Supaya alam semesta ini tetap indah. Nah, adik-adik mari kita memuji Tuhan ya. Dengan pujian memuji Tuhan selalu. Kita nyanyikan dua kali ya adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan dengan suka cita. Pemuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan. Pemuji Tuhan selalu. Pemuji Tuhan selalu. Pemuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan. Pemuji Tuhan selalu. Mari kita memuji Tuhan. Ya adik-adik kita harus bangga dan mengagumi Tuhan Yesus Allah Bapak Pencipta Adik-adik mari kita tutup firman Tuhan pagi ini dengan berdoa Yuk kita lipat tangan dan duduk kepala Tuhan Yesus Bapak yang maha hebat kami bersyukur Bapak untuk semua ciptaan Tuhan yang boleh kami nikmati Untuk melengkapi dunia ini dan betapa indahnya Kami sangat mengagumi Engkau ya Bapak karena Engkau Allah kami Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan Yesus ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Jika seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan Dan kami menyerahkan Tuhan hidup kami dan masa depan Anak-anak kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus tutup bungkus anak-anak kami dengan kuat kuasa daramu Jauhkan dari segala marah bahaya, segala penyakit Apapun juga Tuhan ku tetap menjaga, melindungi dan memberkatinya Berikan kecerdasan dan kepandian Kesehatan kepada anak-anak kami semua Sehingga mereka boleh berbahagia Di tengah-tengah keluarga bersama orang tua Dan di dalam kasih Tuhan Terpujilah nama Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Alam raya menyanyikan kemuliaannya Cakrawala memasukkan karya tangannya Dengan filmannya yang acar Tercipta karyanya Siang dan malam Langit dan bumi Semuanya ada Buruk-buruk berkecawan Menyambut sang surya Bunga bermakarak Alam ria-ria Memuji namanya Semesta berkena Semesta berkena Karena kasihnya Tak berubah sampai selamanya Tercipta karyanya Uji aku kan namanya Buruk-buruk berkecawan Menyambut sang surya Bunga bermakarakat Bunga bermakarakat Alam ria-ria Menguji namanya Semesta berkena Semesta berkena Semesta berkena Semesta berkena Tercipta karyanya Tercipta karyanya Uji aku kan namanya Tercipta karyanya Selanjutnya Adik-adik akan mendengarkan Ayat super Yang akan dibawakan oleh Kakak Dian Baik adik-adik Tadi kita sudah bersama-sama Mendengarkan Laku respon Tentang semesta bernyanyi Yang dibawakan oleh Abel Nah Tuhan itu Menciptakan Berbagai macam binatang Baik itu Binatang di udara Air Dan darat Supaya apa? Supaya alam ini Menjadi Semakin lengkap Dan indah Nah sekarang Kita akan bersama-sama Menghafalkan Ayat super ya Sudah siap Dengan alkitabnya Masing-masing Yuk kita akan Bersama-sama Membuka Silahkan adik-adik Buka di rumah Dari kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 1 Sudah siap? Gampang ya Kejadian pasal 1 Ayat 1 Yuk kita akan bersama-sama Membaca dulu Sebelum dihafalkan Satu Dua Tiga Pada mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bilih Sekali lagi ya Kejadian pasal 1 Ayat 1 Ayat 1 Pada mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Nah Sekarang Kita akan bersama-sama Melihat Tayangan slide Tentang Aktifitas Yang dikirimkan Dari adik-adik Tiberias Adik-adik Bisa melihat Yang ada di slide Untuk aktivitas Yang sudah Dibuat Adik-adik Mari kita akan bersama-sama Melihatnya Nah adik-adik Tadi sudah melihat Tayangan slide Tentang Aktifitas Yang sudah Adik-adik kerjakan Di minggu-minggu yang lalu Aktifitas Dari ini Silahkan Adik-adik Membuat Di selebar Kertas APS Adik-adik Boleh menggambar Satu binatang Yang paling Adik-adik Sukai Seperti Gambar Pisa PKK Ini Adalah Gambar Ikan Silahkan Adik-adik Gambar Ikan Yang paling Keren Setelah itu Diwarnai Kalau sudah Diwarnai Adik-adik Boleh mengirim Di grup Kelasnya Masing-masing Difoto Bersama Dengan Foto Adik-adik Jadi fotonya Adik-adik Memegang Hasil karya Adik-adik Dalam Menggambar Satu binatang Yang adik-adik Sukai Oke Oke Mari Mari Adik-adik Kita akan Tutup Ibadah Pada Pagi Hari Ini Dengan Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Pada Pagi Hari Ini Kami Dapat Mengerti Tentang Ciptaan Tuhan Kami Bersyukur Punya Allah Yang Luar Biasa Yang Memberikan Kami Berbagai Macam Ciptaan Yang Dapat Kami Nikmati Yang Dapat Kami Rasakan Sehingga Alam Semesta Ini Menjadi Semakin Lengkap Dan Indah Untuk Kami Nikmati Bersama Sama Tolong Kami Tuhan Supaya Kami Dapat Menjaga Segala Ciptaan Yang Tuhan Berikan Buat Kami Semua Saat Ini Tuhan Kami Berdoa Untuk Kesehatan Kami Supaya Kami Semantiasa Diberikan Kesehatan Dan Dapat Beraktifitas Dengan Baik Ampuni Tuhan Salah Dan Dosa Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Nah Demikian Adik Untuk Ibadah Kita Pada Pagi Hari Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Sampai Jumpa Sampai selamat menikmati